Halo guys balik lagi dengan manusia jahil Nah sekarang guys aku sudah berada di taman Kenapa aku sudah berada di taman guys Karena kan aku sudah menemukan bocil yang pacaran Hmm yang pacaran itu guys adik perempuan aku guys Aduh pusing aku ya jadi abangnya ya Adik aku dua-duanya pacaran Tetapi yang cowok kemarin sudah aku berhasil buat mereka putus ya guys Eh sudah putus yang satu malah nongol yang baru lagi ya guys Yaitu adik perempuan aku guys Nah jadi tadi kan aku jemput sekolah adik aku teman-teman Ketika tadi aku jemput adik aku di sekolah guys Kata temannya dia hari ini gak sekolah Eh kan aku bingung guys Padahal tadi pagi adik aku itu ada sekolah guys Berarti dia cabut sekolah Waduh anak perempuan guys cabut sekolah Berani-beraninya dia ya cabut sekolah ya Hmm aku sebagai abang yang baik Aku harus memantau adik aku pergi kemana ya guys Menurut info dari temannya Dia katanya pergi sama cowok ke taman teman-teman Makanya aku sekarang berada di taman Oke guys yuk langsung aja aku cari adik aku di mana ya teman-teman Di mana dia ya Guys itu dia guys adik aku guys Tuh disana tuh Entah adik aku entah bukan tuh guys Nah tuh yang kecil tuh Kalian nampak gak nih aku zoom coba ya Nah tuh Nah itu guys nampak gak guys Waduh udah pergi jauh dia guys Langsung aja aku kejar ya teman-teman Sebelum aku ketinggalan dia guys Kemana dia pergi Itu adik aku apa orang lain guys Tapi dari tasnya itu Sepertinya itu adik aku guys Dia pergi sama cowok SMP Aku harus menjaga adik aku Agar tidak terjadi hal yang aneh-aneh teman-teman Hei Udah kehilangan nih guys Dimana adik aku guys Aduh Tadi disitu Hatu deh guys Hatu deh guys Hatu tuh 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 guys Hatu aku zoom ya Itu deh guys Hatu tuh tuh Dia cabut sekolah sama cowok teman-teman Oh rupanya disini dia cabut sekolahnya Pinter sekali ya Cabut sekolah Ke tempat yang sepi-sepi Biar gak ketahuan guru Biar gak ketahuan teman-temannya Kalian teman-teman Pernah cabut sekolah gak Jangan ya guys Apalagi cabut sekolah sama pacaran Udah Bisa rusak nanti masa depan kalian guys Yuk guys Langsung aja aku ikutin jejak mereka kemana Ya teman-teman Karena ini kan gak ada orang sama sekali Kalau berduaan kan bahaya guys Sekarang ini Masih jam 9 pagi teman-teman Kan pulang sekolah itu jam 1 Jam 12 Ini masih jam 9 pagi Udah kemari Keluyuran Disuruh sekolah sama orang tuanya Malah keluyuran Memang anak kurang ajar ya guys Oke Karena mereka kesana Aku jalan potong ya guys Disana Biar gak ketahuan Yuk langsung aja aku kejar mereka guys 1,2,3 Let's go Cocoknya adek aku Kalau udah ketahuan Aku kaduin ke emak bapaknya ya guys Biar di ulti pake tali pinggang Nah tuh Sepertinya mereka lagi jalan-jalan Lagi keliling-keliling ya guys Nah itu mereka tuh guys Nah tuh Kalian nampak gak teman-teman Disana tuh ada tempat wisata gitu guys Tempat main-main gitu Ada kereta api Ada odong-odong Disitu guys Mereka apa gak takut dikejar Sama monyet guys Oke guys Langsung aja yuk Aku samperin adek aku guys Aku tanya Aku interogasi Siapa cowok itu Apakah temennya Apakah pacarnya Yuk guys Langsung aja aku kesana guys 1,2,3 Ayo langsung kita kejar guys Kejar guys Lari dia Lari guys Lari guys Dia lari guys Langsung aja yuk kita kejar Aduh Kenceng kali lagi Itu mereka guys Kabur guys Sepertinya mereka Udah sadar aku kejar Tuh Aku zoom guys Nah tuh Mau kemana mereka Kok bisa aku kalah ya Dikejar Ini karena aku Udah tua guys Udah mempunyai istri Jadi aku Kebesaran perut guys Jadi aku gak sanggup Lari lagi So aja yuk Kita kejar Aduh guys Mereka lari lagi guys Aduh tuh Nampak gak kalian Nah nih Kabur Karena aku zoom dari jauh guys Nah tuh mereka Gerak-geriknya kesana Parah kali ya Disuruh sekolah Sama emaknya Malah cabut Sama cowok Bikin aku marah Ya teman-teman Akhirnya guys Aku ketemu mereka lagi Teman-teman Tuh Di depan sana guys Mereka guys Oke Nah itu dia Itu dia guys Bocil lagi jalan berduaan Kita bikin romantis Mereka disana Tuh guys Nah itu Aku ikutin Apa kegiatan mereka Gila kali Ceweknya masih SD Cowoknya udah SMP Aku kali ini Gak ngejer ya guys Biar tidak ketahuan Aku tunggu dulu Aku dari jauh guys Memantau mereka Nah itu disana tuh Nah itu mereka Untung hp aku kamera zoomnya bagus ya guys Jadi aku nampak mereka Nah itu disana Ini jauh loh teman-teman Jauh Ini kan termasuk Hutan-hutan gitu Di hutan-hutan berduaan Hmm Kalau aneh-aneh Aku potong Johnny cowok tersebut ya Pantesan lah adik aku guys Tadi pagi Pas sekolah Dia alasan Kakinya sakit Dia pakai sandal Sekolahnya Enggak pakai sepatu Rupanya Pakai sandal Niatnya untuk Cabot sekolah Dosa kali Orang tuanya sendiri Ditipuin guys Aku aja dulu Cabot sekolah itu Pas SMA Anak sekarang cabot sekolah Pas SD Aduh Gedenya mau jadi apa Eh Itu mereka guys Rupanya guys Tuh Mereka tuh Teman-teman Itu teman-teman Mereka tuh Itu mereka guys Itu guys Itu aku zoom Oh Mau duduk disitu Aku dari sini Pelan-pelan Aku geraknya Agar gerak-geri aku Tidak curiga Nah Oke Disini nih Udah nampak nih Mereka Itu mereka teman-teman Itu mereka Yaudah guys Aku sembunyi disini dulu ya Sampai aku tahu Mereka Ngapain aja Nah Kalau ada aneh-aneh Langsung aja Aku ciduk ya guys Aku tangkep Aku laporin orang tuanya Satu persatu Untuk sekarang Aku sembunyi dulu ya guys Nih Di belakang ini Di semak-semak ya guys Hmm Semoga aja mereka Nggak pegangan tangan ya guys Soalnya kan pegangan tangan Bukan murim Nanti kalau pegangan tangan Bukan murim Masuk neraka Nah Udah masuk neraka Nggak bisa main Ep-ep lagi Eh Mereka udah bergerak guys Tuh tuh Mereka sudah mulai bergerak Teman-teman Nah Itu Mereka sudah mulai bergerak guys Mereka mau menuju Kemana itu guys Nah Tuh tuh Itu mereka guys Nah Itu Waduh Kalau mereka ke depan sini Nanti aku nampak guys Langsung aja aku sembunyi Disini ya teman-teman Di semak-semak ini Nah Itu mereka guys Nah tuh Itu guys Mereka guys Nah tuh Jangan sampai aku ketahuan Teman-teman Ini aku sembunyi Di semak-semak ini Mereka mau kemana sih Dari tadi Tujuannya muter-muter Minimal Kalau ajak jalan cewek Ya dikasih minum Kayak gitu Nah Itu mereka guys Nah tuh mereka Oke Aku ikutin dulu Nah Sepertinya mereka Berhenti disitu Teman-teman Nah Itu mereka tuh Nah tuh Oh Kayaknya mereka Lagi melihat-lihat bunga Oh Jadi Romantis juga ya Ceweknya Diajak melihat-lihat bunga Aku menjauh dulu ya guys Soalnya aku mau Rekam mereka Dari jauh Aku mau lihat Mereka disitu Ngapain Biar nampak lebih jelas lagi Teman-teman Akhirnya Jangan aja Kalian saksikan Ngapain aja sih Seorang bocil Kalau pacaran Let's go A few moments later Tadi malam kamu Cet aku dewa Aku ada adian loh Buat kamu Mana Calma ulang tahun ya Ya Ini ada kue buat kamu Kamu kok balik kali sih Iya lah Ini aku beli pake Duit tabungan aku Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun ya Makasih ya Andai Andai Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Kami ucapkan Selamat ulang tahun Oh ceritanya Oh ceritanya rayakan ulang tahun nih guys Terus kuehnya dirasa sama dia guys Nah terus bocil perempuannya berdoa Hmm kira-kira isi doanya apa ya teman-teman Apa isi doanya biar cepet-cepet menikah Terus kuehnya dikasih ke cowoknya guys Dan aku gak nyangka banget guys Ternyata cowoknya ada bawa sendok dari rumah Terus kalian mau tau apa yang dilakukan bocil tersebut setelah mengambil sendok Ya apalagi kalau bukan suapin ayangnya dong Aduh duh gaya pesawat-pesawat gitu Ah gak tahan Kebelet ee Ah dunia terasa milik berdua ya guys Yang lain ngontra A-ah A-ah De-doh duh 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 Eheh heeh hee Gucke 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 Ternyata Gucke 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 Hadiahnya bukan itu doang guys Ada hadiah lain di tasnya Nah itu dia sedang ngambil hadiahnya temen-temen Tuh hadiahnya Pasti temen-temen udah tau ya Apa itu bunga guys Hadiah berikutnya Nah disini ceweknya udah penasaran banget tuh Apa tuh bang hadiahnya bang Adik penasaran Guys kalian lihat ya reaksi ceweknya ketika dikasih bunga Terus diambel lah bunganya sama si cewek guys Dicium-cium saking senengnya Nah reaksinya bukan biasa aja Malah cosplay jadi orang kerasukan Oke lanjut lagi Terus guys Kukira hadiahnya sudah habis Ternyata masih ada guys Nah disitu ceweknya nunjuk-nunjuk tas gitu guys Karena tasnya gembong Nah singkat cerita ceweknya disuruh hadap ke belakang lah guys Biar surprise gitu Dan ternyata isi tasnya yaitu Boneka Wah romantis sekali ya cowoknya Aku heran sama cowok ini Kok bisa banyak kali duit Pasti hasil dari nyuri gas LPG emaknya Oke ceweknya suruh hadap ke depan lagi Sambil menutup mata guys Kali ini reaksinya bener-bener kayak ODGJ Kalian lihat sendiri Oke lah guys Segini dulu video dari manusia jahil Tentang bocil yang pacaran Pokoknya kalian gak boleh meniru video kali ini ya guys Karena video ini hanya hiburan semata Begitu Pokoknya kalian yang masih bocil-bocil Semangat aja belajar Semoga kalian semua menjadi orang sukses Dan ingat kalian yang bocil-bocil Tidak boleh pacaran ya teman-teman Oke segini aja Salam manusia jahil Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax